Halo warga gaming semua, selamat datang di segmen Lebih Kenal. Segmen ini akan membahas profil dan biodata para pro player esports. So, welcome to the Lebih Kenal. Di segmen kali ini, kita akan membahas mengenai profil dan biodata EVOS 1, yaitu dari divisi Mobile Legends Bang Bang. Pemain yang memiliki nama lengkap Muhammad Ridwan ini memang tercatat memiliki prestasi yang cukup menterek bersama setiap tim yang telah ia bela. Tidak heran, sosok ini diidolai serta menjadi role model beberapa pemain Mobile Legends untuk mengikuti jejak karirnya. Oke, ini dia biodata dari EVOS 1. Nama asli adalah Muhammad Ridwan, agama Islam, nickname in-game adalah Wan, dan umur 21 tahun. Tempat tanggal lahir yaitu di Pontianak, 7 Juli tahun 2000. Asal Pontianak, Kalimantan Barat, sekuatnya adalah EVOS Esports. Hobi dari EVOS 1 ini adalah mendengarkan musik dan bermain Mobile Legends. EVOS 1 terjun ke dunia Esports setelah mendapatkan tawaran bermain dari Star Age Esports. Tentunya, kalian sendiri sudah tidak asing dengan tim tersebut, karena pernah diperkuat oleh salah satu bintang ararki Hoshi, yaitu ararki Sin. Berkat penampilan gemilangnya bersama tim tersebut, Wan akhirnya direkrut oleh Envy Onik dan bergabung dengan Udil, Sasa, Saiko, dan James. Tidak bertahan lama, akhirnya ia membentuk tim yang diberi nama Revo Esports bersama dengan Edward, Dunkey, Fabians, dan juga Emperor. Sayangnya, kegagalan menjuarai beberapa ajang turnamen dan gagal lolos kualifikasi MPL Indonesia menyebabkan tim tersebut harus membubarkan diri. Pas kabubarnya tim tersebut, akhirnya kisah Wan dan EVOS Legends dimulai. Selanjutnya, mengenai prestasi dari EVOS 1, yaitu pernah juara satu dunia Games League tahun 2019 Envy Onik, kemudian juara satu piala presiden 2019 regional Surabaya dengan squad Revo Esports, kemudian juara satu MPLA di season 4 dan 7, yaitu dengan squad EVOS Legends, juara satu M1 World Championship dengan squad EVOS Legends, kemudian medali perak SEA Games 2019 timnas MLBB Indonesia, dan juara satu NMA season 3 dengan squad EVOS Legends. Dengan rentetan trofi major yang telah ia raih, tentunya ia menjadi salah satu pro player yang cukup sukses di kancak kompetitif Mobile Legends Indonesia bahkan dunia. Oke, cukup sekian video kali ini. Jika kamu ada pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, silakan klik tombol like, serta jangan lupa klik tombol subscribe, dan ikuti sosial media JPL. Saya mewakili seluruh kerabat kerja JPL TV yang bertugas mengucapkan terima kasih. Salam Esports Indonesia, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih telah menonton!